selamat menikmati apakah garam itu juga bisa dijadikan pupuk sawit nah pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan bahas lebih jauh mengenai manfaat garam terutama khususnya untuk digunakan sebagai pupuk sawit seperti apa? mari kita saksikan pembahasannya jadi teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan menjawab komentar dari salah seorang penonton channel Bekebun 78 di mana di kolom komentar ini ditanyakan apakah garam ini memiliki kemampuan untuk menjadi pupuk sawit nah teman-teman untuk menjawab hal tersebut jadi akan kita bahas pada video kali ini namun sebenarnya telah kita bahas pada video sebelumnya tapi mungkin pada video kali ini akan kita bahas lebih jelas mengenai manfaatnya kandungannya dan juga cara pengaplikasiannya bagaimana kemudian membuatnya juga bagaimana sehingga teman-teman akan lebih jelas mengenai apa saja kandungan manfaat dari garam ini jadi teman-teman garam ini memiliki kandungan Natrium, Na+, dan Chlor, Cl-min ini adalah kandungan garam yang merupakan unsur mikro yang dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang nah jadi NaCl ini merupakan unsur kimiawi yang dapat memperkaya kehadiran mikroorganisme tanah seperti cacing, bakteri, dan lain-lain sehingga tanah pertanian ini akan lebih subur teman-teman jadi teman-teman dengan bantuan garam ini tanaman ini akan memiliki dampak diantaranya adalah yang pertama ini akan menjadikan tanaman terutama akar dan batangnya lebih kuat itu yang pertama kemudian yang kedua dapat mencegah kerontokan bunga pada buah dan tanaman yang ketiga dapat membuat buah menjadi lebih baik dari biasanya yang keempat membantu untuk mengendalikan serangan hama penyakit yang kelima memulihkan penyakit keriting daun yang keenam mencegah tubuhnya jamur dan bakteri berbahaya yang biasa menyerang pada bagian akar tanaman yang ketujuh mencegah tanaman dari serangan lalat atau lebah dalam jangka waktu tertentu yang kedelapan membantu menetralkan keasaman atau pH tanah sehingga dapat menjadi ideal untuk ditanami dimana kerap kali kita juga menggunakan dolomit untuk menetralkan kondisi tanah ini kemudian yang kesembilan teman-teman ini memperkuat daya tahan tanaman karena memiliki kandungan senyawa ioning yang kesepuluh ini membantu menyuburkan tanah secara alami tanpa menggunakan bahan kimia karena bahan kimia yang digunakan dalam jangka panjang ini dapat berpotensi merusak kesuburan tanah nah kemudian bagaimana kita menggunakan garam ini atau menjadikan garam sebagai pupuk teman-teman ada beberapa cara yang pertama ya ini dengan melarutkan dengan air ini cara yang paling umum ya teman-teman cara paling umum untuk menjadikan garam sebagai pupuk tanaman dilarutkan pada air sumur atau air bersih lainnya masukkan garam halus atau kasar sebanyak 1 sendok teh ke dalam 1 liter air lalu aduk dan larutan larutkan masuk dami nah yang perlu juga menjadi perhatian teman-teman garam yang kita gunakan sebaiknya bukan garam olahan dari pabrik yang memiliki kandungan kadar iodiumnya nah ini yang sebaiknya sebaiknya memang garam yang dari laut yang tidak memiliki kandungan iodium ini juga banyak dijual di pasar-pasar teman-teman jadi itu lebih baik karena tidak ada unsur kimia lainnya sehingga lebih efektif untuk kita gunakan sebagai pupuk tanaman nah kemudian setelah larut maka larutan garam ini bisa diberikan pada tanaman ini dengan 2 cara pemberian teman-teman cara yang pertama dengan menyiramkan larutan garam secukupnya langsung pada media tanam-tanaman yakni di sekitar area perakaran yang kedua ini dengan pemberian larutan garam dengan cara disiramkan pada area perakaran tanaman jadi teman-teman pemberian larutan garam dengan cara disiramkan pada area perakaran tanaman ini bertujuan untuk memperkuat akar dan batang tanaman kemudian mengendalikan jamur dan bakteri mencegah kerontokan bunga dan buah serta memberikan rasa manis pada buah dari tanaman yang ditanam ini adalah salah satu efek yang dapat langsung diberikan dengan kita menyiramkan garam kepada tanaman tadi kemudian teman-teman cara yang kedua adalah dengan pemberian larutan garam pada tanaman dengan cara disemprotkan pada daun tanaman ini mungkin khusus untuk tanaman-tanaman yang masih kondisinya kecil yang masih terjangkau oleh kita untuk kita melakukan semprotan tanaman tinggi pun bisa mungkin kita menggunakan penyemprot rumput selagi masih bisa dijangkau ini juga bisa kita semprotkan masukkan air larutan garam ke dalam botol semprotan atau sprayer lalu semprotkan pada tanaman penyemprotan larutan garam ke daun tanaman berfungsi untuk menghindarkan tanaman dari serangan hama seperti lalat buah hama wereng termasuk untuk mencegah keriting daun pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita nah untuk mengatasi hama ini teman-teman kita semprotkan larutan ini secara rutin paling tidak dua kali dalam seminggu nah kemudian teman-teman ada cara lain untuk aplikasi garam ini kalau tadi kita larutkan ke dalam air aplikasi selanjutnya adalah dengan menaburkan secara langsung garam ke tanaman jadi di sekitar area perakaran bisa kita taburkan langsung garam tadi hal ini biasanya dilakukan pada tanaman berukuran besar seperti ya ini kelapa sawit ini jadi teman-teman jadi kita bisa langsung taburkan garam tersebut ke sekitar area perakaran tanaman akan kita berikan garam jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan teman-teman yang pertama dengan melarutkan garam tersebut dengan dilarutkan tadi bisa kita langsung siramkan juga bisa kemudian juga bisa kita semprotkan juga bisa kemudian cara kedua yaitu dengan kita langsung menaburkan garam ke perakaran cara ini cara yang kedua ini ini banyak sekali digunakan tidak hanya kepada kelapa sawit jadi banyak sekali para petani kita yang juga menggunakan garam ini untuk tanaman seperti pohon kelapa misalnya nah ini sudah banyak sekali terbukti efeknya pada pohon kelapa dimana buahnya menjadi terlihat sangat lebat dan pertumbuhan juga sangat subur demikian juga dengan sawit karena kelapa dengan sawit ini adalah termasuk tanaman yang sejenis jadi bisa kita juga taburkan pada tanaman kelapa sawit kita mungkin setengah kilo atau satu kilo garam tergantung kebutuhan yang kita ingin berikan kepada tanaman yang ada di sekitar kita jadi teman-teman dengan cara tadi mudah-mudahan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai apakah garam bisa dijadikan pupuk dan ternyata memang bisa teman-teman jadi garam benar memang bisa dijadikan pupuk tanaman karena memang mengandungi mengandung unsur seperti natrium dan klorida tadi yang sangat dimanfaat yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman jadi demikian teman-teman nah teman-teman tadi telah kita saksikan bagaimana manfaat garam untuk digunakan sebagai pupuk sawit semoga apa yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tandaan berduri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati